Halo guys, selamat datang kembali di Sri Kujam Channel. Di channel ini kamu bisa mengupdate harga tandan buah segar atau TBS sawit terbaru di Kalimantan Barat. Hari ini kita punya kabar baik terkait penetapan harga TBS sawit kalbar periode 1 November 2024 loh. Karena harga TBS periode ini terpantau terus merambat naik. Nggak usah pakai lama, yuk kita simak! Untuk periode pertama November 2024 ini, tim penetapan indeks K dan harga TBS Provinsi Kalimantan Barat menetapkan harga rata-rata TBS pada Rp3.062 per kilogram. Ini berarti ada kenaikan sebesar Rp74 per kilogram dari periode sebelumnya. Periode ini sekaligus mencatat kenaikan harga TBS ke-6 berturut-turut sejak periode 4 September lalu. Tanaman sawit dengan usia produktif optimal, yaitu 10 hingga 20 tahun, ditetapkan menjadi Rp3.228 per kilogram. Naik sebesar Rp78 per kilogram. Ini membawa harga TBS di usia produktif terus berada di kisaran Rp3.200 sampai Rp3.500 per kilogram. Selain itu, harga crude palm oil atau CPO juga mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp4.23 per kilogram, sehingga saat ini berada di angka Rp14.164 per kilogram. Namun, harga palm kernel atau PK mengalami sedikit penurunan sebesar Rp117 per kilogram, menjadi Rp9.263 per kilogram. Erhitungan harga TBS periode ini menggunakan indeks kas sebesar 91,89 persen yang tetap stabil dari periode sebelumnya. Indeks ini menunjukkan persentase yang diterima oleh petani dari hasil penjualan sawit mereka. Berikut rincian harga TBS berdasarkan usia tanaman. Umur 3 tahun Rp2.410 per kilogram. Umur 4 tahun Rp2.579 per kilogram. Umur 5 tahun Rp2.757 per kilogram. Umur 6 tahun Rp2.844 per kilogram. Umur 7 tahun Rp2.947 per kilogram. Umur 8 tahun Rp3.040 per kilogram. Umur 9 tahun Rp3.092 per kilogram. Umur 10 hingga 20 tahun Rp3.228 per kilogram. Umur 21 tahun Rp3.170 per kilogram. Umur 22 tahun Rp3.155 per kilogram. Umur 23 tahun Rp3.078 per kilogram. Umur 24 tahun Rp2.973 per kilogram. Umur 25 tahun Rp2.874 per kilogram. Harga TBS periode ini ditetapkan naik 2,48 persen. Demikian update harga TBS sawit kalbar hari ini guys. Tentu kenaikan harga TBS yang terus merangkak naik ini. Jadi kabar baik buat petani sawit di Kalimantan Barat. Semoga tren positif ini terus berlanjut ya. Jangan lupa untuk dukung terus Sri Kujam Channel dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di update harga sawit berikutnya.